Langit membelah. Dia terluka parah, tetapi potensinya telah terstimulasi. Dia meraung eksplosif, menyalakan daokornya, dan menusukkan tombaknya ke arah Ye Chen Feng. Formasi Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Murid Ye Chen Feng mengerut karena banyak pedang kosmos yang memancarkan wawasan dao yang kuat dengan cepat bergabung bersama dan berubah menjadi pedang besar yang tak terkalahkan. Itu merobek ruang terbuka dan membelah skyren milik Ye Li Yun berkeping-keping. Gambar pedang yang menakutkan dengan paksa menebas Ye Li Yun dari udara dan menyperburuk luka-lukanya. Ye Li Yun menarik napas dalam-dalam, menahan luka beratnya, dan terus terbang ke udara. Dia terus menikam tombaknya ke arah Ye Chen Feng. Di sisi lain, tiga tuan yang sedang menunggu di luar lembah untuk menuai keuntungan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Ye Chen Feng. Mereka ingin bertaruh sebelum Ye Chen Feng mengecam Ye Li Yun dari Saga of Battles Realm. Kamu akhirnya tidak bisa menahan diri. Ye Chen Feng tertawa dingin saat dia langsung menyatu dengan God Blood Parul, Chaos Parul, dan dua True Soul Saint Flames, dan langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak rilem bintang enam Dao Lord. Kotoran! Yi Li Yun dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasakan ledakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng, dan mereka bahkan tidak ragu untuk melarikan diri dengan cepat. Bisakah kalian semua melarikan diri? Pedang Dao Ethereal Empat diagram Dao Tingkat Surga muncul di sekitar Ye Chen Feng. Saat dia menebas dengan pedangnya, empat diagram Dao Tingkat Surga langsung berubah menjadi Dao Besar yang tak terkalahkan yang menebas ruang, membawa serta kekuatan destruktif yang tak ada habisnya saat ditembakkan ke arah Yi Li Yun dan yang lainnya. Dalam sekejap, medali identitas pada kelompok empat Yi Li Yun hancur. Mereka berempat diangkut keluar dari Saga of Hundred Battles Realm dengan medali, Lolos dari Malapetaka. Chaos Divine Wood, makanlah dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Chaos Divine Wood menghancurkan serangan Myriad Wittering Ancient Tree, dan kemudian merentangkan beberapa puluh ribu lima akar berwarna yang berakar di Myriad Wittering Ancient Tree dan melahap semangatnya dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Ye Chen Feng duduk bersila dalam diam di bawah Myriad Wittering Ancient Tree dan melindunginya. Sangat cepat, satu hari berlalu. Saat Chaos Divine Wood hendak menelan Myriad Wittering Ancient Wood, tiga energi iblis tebal tiba-tiba muncul. Salah satunya memiliki kekuatan Raja Iblis Bintang 6. Penampilannya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Aura menakutkan menyapu Ye Chen Feng seperti longsoran salju. Kayu ilahi macam apa ini? Melihat kayu dewa kekacauan yang memancarkan cahaya dewa lima warna yang mewarnai ruang lembah, seorang pria yang mengenakan jubah hitam bersulam pola naga dan membawa pedang berat di punggungnya sangat tertarik pada kayu dewa kekacauan, mengungkapkan tatapan keserakahan. Ketika dia melirik Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng hanyalah seorang daolort bintang ketiga, jadi dia langsung mengabaikannya. Pergi, bunuh dia, benda suci seperti itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun seperti dia. Pria berjubah hitam itu memerintahkan dengan dingin. Iya, Tuan Muda Ketiga. Dua Raja Iblis Bintang keempat patuh. Mereka memegang dua tombak tajam dan berat di tangan mereka, dan mereka membawa energi iblis yang mengejutkan saat mereka menyerang Ye Chen Feng dengan niat membunuhnya. Saat mereka mendekati Ye Chen Feng, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat, dan segudang helai cahaya pedang keluar dari matanya yang dalam. Dia langsung menyatu dengan God Blood Pearl dan Chaos Pearl, dan dia langsung naik secara eksplosif ke alam daolort bintang kelima. Pada saat berikutnya, tangannya berputar dengan cepat dan memadat menjadi segel stelar langit dan bumi yang sangat kuat, dan itu membawa kekuatan penghancur yang mengerikan saat menghantam mereka. Meskipun Stellar Cell of the Heavens and Earth adalah teknik suci roh sejati tingkat rendah, pencapaian Ye Chen Feng dalam wawasan dao terlalu dalam. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menuangkan energi yang menakutkan ke dalam Stellar Cell of the Heavens and Earth, itu praktis sebanding dengan teknik saint roh sejati kelas atas, dan itu menabrak mereka. Bang! Bang! Dua segel surgawi langit dan bumi hancur, dan kekuatan destruktif yang mengerikan menghancurkan kartu truf pertahanan yang terus digunakan oleh mereka berdua, menghancurkan tombak panjang yang mereka tusuk. Kekuatan mengerikan itu langsung menelan mereka berdua, langsung menghancurkan token identitas mereka dan mengirim mereka keluar dari alam Saga of Battles. Sialan! Kamu benar-benar berani membunuh anggota ras setan hitamku. Kamu bosan hidup. Pria berjubah hitam itu sangat marah ketika dia menyaksikan adegan Ye Chen Feng menghancurkan temannya dengan dua segel, dan matanya yang dalam berkedip dengan ekspresi ganas saat dia menatap marah ke arah Ye Chen Feng dan menggertakkan giginya saat dia berbicara. Jadi kamu dari ras setan hitam. Ketika dia berpikir tentang Hei Kuang Dao yang arogan dan sombong yang mengarahkan pandangannya pada Xia Wendy, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum sedingin es dan berkata, siapa lagi yang bisa saya jadikan jika bukan Hei Kuang Dao? Kamu tahu kakakku. Pria berpakaian hitam sedikit mengernyit sementara ekspresinya sangat marah. Aku tahu siapa kamu. Kamu dipanggil Hei Feng Gu. Karena permusuhan dengan ras setan hitam, Ye Chen Feng pernah bertanya kepada Ling Yuksin tentang ras setan hitam. Dia tahu bahwa ras setan hitam memiliki dua orang jenius yang hebat. Salah satunya adalah Hei Kuang Dao, yang telah berkultivasi ke puncak Raja Iblis Bintang 6, dan orang lainnya adalah adik laki-lakinya, Hei Feng Gu, yang telah berkultivasi ke alam Raja Iblis Bintang 6. Aku tidak berharap kamu memiliki pengetahuan dan tahu siapa aku. Hei Feng Gu mengungkapkan sedikit kesombongan dan berkata, Namun, kamu telah membunuh anggota ras Iblis Hitamku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apakah ras Iblis Hitammu sekelompok katak di dasar sumur yang hanya tahu cara menikmati fantasi liar? Ye Chen Feng mencibir dan berkata tanpa jejak kesopanan. Kamu mencari kematian. Mata Hei Feng Gu dipenuhi dengan niat membunuh. Segel Sein surga semi-transendensi, yang tampaknya diukir dari batu giok putih, dengan banteng putih tergeletak di permukaannya dan pola dao misterius terukir di bagian bawahnya, pecah dari tubuhnya dan membombardir Ye Chen Feng dengan kekuatan penekan yang menakutkan. Kayu ilahi yang kacau, hancurkan. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, caotik di Fine Wood yang pada dasarnya melahap miriat Wittering Ancient Tree mulai bergoyang. Puncak pohon yang bersinar dengan cahaya lima warna dengan kejam menghantam segel Sein surga yang semi-melampaui. Retakan. Kekuatan penekan dari semi-transending heaven Sein Seel langsung hancur di bawah serangan puncak pohon lima warna. Kekuatan kekacauan yang mengerikan dengan liar melonjak ke segel Sein surga yang semi-melampaui, dengan paksa memecahkannya. Apa? Mata Hei Feng Gu membelalak. Dia tidak percaya bahwa kayu ilahi lima warna di hadapannya dapat memecahkan segel Sein surga yang semi-melampaui dengan cambuk lembut. Detik berikutnya, pandangannya kabur. Ye Chen Feng muncul di hadapannya dalam sekejap dan meninju dadanya, memaksanya untuk menghindar secara naluriah. Ledakan. Aura tinju Ye Chen Feng meledak di antara kedua telapak tangan di depan dadanya, menyebabkan kekuatan pantulan meledak. Meskipun Hei Feng Gu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk memblokir pukulan Ye Chen Feng, dia masih merasakan sakit dari telapak tangannya. Dia dikejutkan oleh kekuatan fisik mengerikan Ye Chen Feng. Aku ingin melihat berapa banyak pukulanku yang bisa kamu blokir. Dengan itu, Ye Chen Feng menyulut darah primordialnya dan langsung meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi hampir 20 miliar. Kekuatannya juga mencapai level Hei Feng Gu. Setelah itu, Ye Chen Feng memukul untuk kedua kalinya. Aura tinju, yang diisi dengan kekuatan hampir 100 juta kilogram, memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi, dan menghancurkan telapak tangan raksasa yang telah dipadatkan oleh Ye Chen Feng. Itu menabrak telapak tangan kanan Ye Chen Feng, hampir mematahkan lengannya dan membuatnya terbang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan fisik manusia bisa melampaui binatang leluhur? Mata Hei Feng Gu melebar saat dia merasakan mati rasa yang parah di lengannya. Dia kehilangan ketenangannya dan berteriak. Kau terkejut begitu saja. Kodok di dasar sumur adalah katak di dasar sumur. Seperti yang diharapkan, kamu bukan apa-apa. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan terus menyerangnya dengan momentum yang mengejutkan. Kekuatan fisik yang mengerikan langsung menekan serangannya dan memaksanya untuk mundur. 1662. Bagus, bagus. Hari ini, aku akan memberitahumu siapa katak di dasar sumur. Lemba angin hitam benar-benar marah dengan kata-kata Ye Chen Feng. Dia menggunakan kartu trufnya yang paling kuat dan langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak dunia Raja Iblis Bintang 6. Kemudian, mengabaikan luka di lengannya, dia memegang pedang yang berat di punggungnya dan terus menggunakan kemampuan ilahi yang diwariskan dari ras Iblis Hitam. Dia meluncurkan serangan balik sengit di Ye Chen Feng. Tinju naga pertarungan roh sejati. Lemba angin hitam menyerang dengan ganas. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan berdiri di udara. Dia meledakan serangkaian tinju naga pertarungan roh sejati yang kuat untuk menghadapi serangan Black Wind Valley secara langsung. Dia terus-menerus menghancurkan jurus pembunuh Black Wind Valley dan memaksanya mundur. Teratai setan hitam. Tidak dapat menahan terus spirit fighting dragonfish Ye Chen Feng, Black Wind Valley merangsang kekuatan terkuat dari inti daunnya. Dia membagi banyak bunga terate hitam dan mengepung Ye Chen Feng. Meledak Dengan pikiran, selusin bunga terate hitam Black Wind Valley yang mengelilingi Ye Chen Feng tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan itu membentuk kekuatan penghancur yang mengejutkan yang langsung menelannya. Pergi ke neraka. Seluruh tubuh Black Wind Valley langsung menyatu dengan pedang berat kelas artefak suci setengah Transcendent dan menebas Ye Chen Feng. Dia ingin memanfaatkan momen ketika Ye Chen Feng dilanda kekuatan destruktif untuk melukainya dan mengirimnya keluar dari Saga of Battles Realm. Berdengung Saat pedang suci setengah Transcendent Black Wind Valley menusuk Ye Chen Feng, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tolak yang kuat ditransmisikan dari pedang suci setengah Transcendent ke lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Ai, kekuatan seranganmu agak terlalu lemah. Ye Chen Feng memegang Demon Sealing Sword dan dengan mudah memblokir serangannya. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh penghancuran diri Black Demon Lotus juga tidak membahayakan dirinya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Aku akan membiarkanmu melihat kartu truth terakhirku. Saat dia berbicara, Feng Gu Hitam tiba-tiba menamparkan kantung pengontrol binatangnya dan memanggil laba-laba berwajah manusia yang seukuran batu kilangan, berwarna ungu gelap, dan memiliki delapan kaki tipis yang seperti tombak. Itu adalah binatang leluhur tingkat menengah. Laba-laba berwajah manusia, aku tidak menyangka sampah sepertimu bisa menjinakkan binatang iblis seperti itu. Saat itu di alam rahasia berkabut, Ye Chen Feng telah bertemu dengan laba-laba berwajah manusia dan mengalami betapa menakutkannya itu. Tapi sekarang, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Laba-laba berwajah manusia tidak lagi menjadi ancaman baginya. Wajah hantu, bunuh dia. Lemba angin hitam mengeluarkan perintah untuk membunuh laba-laba berwajah manusia, memerintahkannya untuk menyerang Ye Chen Feng. His. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, kaki tajam dan kurus laba-laba berwajah manusia itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Itu melompat tinggi ke udara dan meludahkan sutra laba-laba yang sangat beracun, menyerang Ye Chen Feng dalam upaya untuk menjeratnya. Api suci sejati, lelehkan. Sejumlah besar sutra laba-laba yang sangat beracun menyerang. Tubuh Ye Chen Feng segera tersulut dengan dua api suci sejati, menyelimuti tubuhnya dan langsung melelehkan sutra laba-laba dalam jumlah besar. Dua api suci sejati. Melihat dua api suci sejati dari berbagai bentuk memancar keluar dari tubuh Ye Chen Feng, mata lemba angin hitam melebar dan hatinya semakin terkejut. Api suci sejati sangat langka di domain surga. Menundukkan mereka bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Tapi Ye Chen Feng telah menaklukkan dua api suci sejati. Ini membuatnya merasa lebih takut pada Ye Chen Feng. Jiwa pedang peringkat surga, tebas. Ketika dua api suci sejati melelehkan sutra laba-laba dalam jumlah besar, jiwa pedang peringkat surga terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi cahaya pedang putih yang sangat kuat dalam kehampaan dan menebas laba-laba berwajah manusia, memaksanya untuk mundur. Jadi, ini kamu. Melihat Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang peringkat surga, Black Wind Valley segera memikirkan seseorang yang telah disebutkan oleh Black Wild Blood dan menebak identitas Ye Chen Feng. Pedang penyegel iblis, tebas. Ye Chen Feng terbang ke udara dengan aura pedang yang mengejutkan. Empat diagram Dao Heaven Rang menyatu ke dalam Demon Sealing Sword, merangsang kekuatan Demon Sealing Sword. Pedang Dao berkabut. Dengan tebasan pedang, retakan mengerikan muncul di ruang yang kacau. Cahaya pedang yang tak terkalahkan berevolusi menjadi Dao besar langit dan bumi. Dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, ia dengan kejam menebas tubuh laba-laba berwajah manusia itu. Terima kasih. Setelah diserang oleh pedang misti Dao Ye Chen Feng, luka pedang yang dalam segera muncul di tubuh laba-laba berwajah manusia. Darah dan racun dalam jumlah besar dimuntahkan seperti air mancur. Pedang Badai Iblis Hitam Melihat laba-laba berwajah manusia itu terluka parah, lemba angin hitam segera menggunakan keahlian suci roh sejati yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Ketika dia menyimpulkan wawasan Dao miliknya secara ekstrim, seluruh tubuhnya berubah menjadi angin hitam yang menakutkan yang menyapu langit dan bumi. Angin hitam dipenuhi dengan sejumlah besar prasasti pedang. Begitu seseorang terjebak dalam angin hitam, mereka akan langsung dicincang oleh puluhan ribu prasasti pedang. Menara Hitam Berlapis Sembilan, Tekan. Dengan pikiran, artefak suci transcendent tingkat rendah Ye Chen Feng, Menara Hitam Berlapis Sembilan, pecah dari tubuhnya dan melayang di udara. Itu melepaskan kekuatan penindasan sembilan lapis yang mendistorsi ruang dalam beberapa mil dan dengan kejam menekan pedang geil iblis hitam lemba angin hitam. Ledakan. Setelah menerima serangan dari pagoda hitam sembilan lapis, pedang badai iblis hitam yang diubah menjadi Feng Gu hitam bergetar hebat. Kekuatan yang menakutkan dengan kejam membombardir tubuh Black Feng Gu, langsung menekannya dari udara ke tanah. Segel Kerbau Putih Setelah ditekan oleh Menara Hitam Berlapis Sembilan, lemba angin hitam segera memanggil segel sapi putih yang dipecahkan oleh Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan segel sapi putih untuk menyerang Menara Hitam Berlapis Sembilan dan melemahkan penindasannya. Pada saat ini, Ye Chen Feng terus menyerang laba-laba berwajah manusia dengan pedang penyegel iblis di tangannya. Serangan ganas masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, terus-menerus melukai laba-laba berwajah manusia dan memaksanya mundur. Petir Ungu, matikan! Ye Chen Feng menjadi satu dengan senjatanya dan berubah menjadi pedang besar. Ketika dia menebas laba-laba berwajah manusia dari udara ke tanah, dia memanggil Petir Ungu dan menuangkan semua energi dao emas di tubuhnya ke dalam Petir Ungu. Dia kemudian mengecam telapak tangan pada laba-laba berwajah manusia yang terluka parah. KKK puluhan ribu Petir Ungu melesat melintasi langit dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu membombardir tubuh berdarah laba-laba berwajah manusia, menghancurkan dagingnya dan memotong vitalitasnya. Setelah serangan itu, Ye Chen Feng mengandalkan energi dao tak terbatas dari darah primordial untuk terus mengendalikan Petir Ungu untuk menyerang. Setelah dua serangan, tubuh besar laba-laba berwajah manusia itu ditembus oleh Petir Ungu. Lebih dari separuh tubuhnya rusak parah. Sepertinya itu tidak akan bertahan. Bocah manusia, kamu berani membunuh monster kontraku. Ras iblis hitamku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Melihat laba-laba berwajah manusia yang berada di ambang kematian, lemba angin hitam, yang menggunakan segel sapi putih untuk melawan menara hitam berlapis sembilan, meraung marah. Laba-laba berwajah manusia ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Itu adalah kartu truf terbesarnya. Jika laba-laba berwajah manusia terbunuh, itu akan menyebabkan kerugian yang tak terukur baginya. Ras iblis hitam bukanlah apa-apa. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia mengendalikan purple lightning untuk menyerang untuk ketiga kalinya. Itu menembakkan puluhan ribu petir ungu dan membombardir kepala laba-laba berwajah manusia. Itu langsung menghancurkan kepalanya dan membunuhnya. Setelah membunuh laba-laba berwajah manusia, Ye Chen Feng menyerang lemba angin hitam, yang baru saja lolos dari penindasan menara hitam berlapis sembilan, dengan pedang penyegel iblis di tangannya. Dia terus menyerangnya dengan ganas. Pada saat ini, lemba angin hitam telah menggunakan semua kartu trufnya dan tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Saat luka-lukanya memburuk, dia sama sekali tidak mampu menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Dia dikirim terbang oleh pedang Ye Chen Feng. Medali identitas di tubuhnya hancur. Dia dengan enggan dikirim keluar dari Realm of Hundred Battles oleh medali, dipermalukan dan didiskualifikasi dari kompetisi. Ini lebih dari seratus. Setelah menghancurkan token identitas Black Wind Valley, Ye Chen Feng menemukan bahwa jumlah token identitasnya telah melebihi seratus dan mencapai seratus delapan. Dia tersenyum tipis. Chaos Divine Wood, pertahankan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyimpan Chaos Divine Wood, yang mulai berevolusi setelah melahap kayu layu kuno. Dia dengan cepat meninggalkan lembah yang rusak parah dan terus mencari sasarannya. 1663. Hari demi hari berlalu, dan pertempuran sengit terjadi di setiap sudut Saint of Battles Domain. Di sisi lain, ada empat cakram giok yang tingginya lebih dari 100 meter melayang di langit di timur, barat, selatan, dan utara kota seratus pertempuran. Nama-nama dari seratus murid jenius teratas di Saint of Battles Domain ditampilkan di cakram giok. Kamu Chen Feng, siapa sebenarnya orang ini? Dia sebenarnya berada di peringkat 10 besar. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Ketika Ye Chen Feng melukai Black Queen Gorgay dengan parah dan menebasnya dari Saint of Battles Domain, peringkatnya telah melonjak melalui cakram giok dan melampaui lebih dari 100 orang untuk langsung masuk ke 10 besar, dan itu menyebabkan kegemparan besar di Hundred Battles City. Kamu Chen Feng, itu bukan dia, kan? Seorang pria berjubah biru tua, rambutnya yang panjang tergerai longgar di pundaknya, dan wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Mudaye sama sekali tidak sederhana. Mungkin itu benar-benar dia. Dia di sini untuk membalas dendam. Di sampingnya, seorang pria kekar dengan setelan seni bela diri merah menyala berkata dengan suara rendah. Dia memancarkan aura yang berapi-api. Kedua orang ini adalah Ming Sifang dan Kilin Api yang dikirim ke Medan Perang Dunia Luar oleh penguasa utara kegelapan. Setelah bergabung dengan kartu True Lord of the Dark North dan mengalami tempering dari Outerworld Battlefield, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Ming Sifang tidak baru saja pulih dari luka-lukanya, dia bahkan menyerbu ke dunia Daolord Bintang Ketiga sekaligus, sedangkan Kilin Api bahkan telah berubah menjadi binatang leluhur peringkat rendah. Ku harap begitu. Jika itu memang dia, maka mungkin dia bisa membantu Suster Junior. Ming Sifang menarik nafas dalam-dalam karena dia selalu mengkhawatirkan keselamatan ikan roh. Dalam waktu singkat, setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun ini, Ye Chen Feng memegang Leontin Giok Badak di tangannya dan tanpa henti mencari Xia Wendy. Namun, Saint of Battles domain terlalu besar, jadi dia tidak dapat merasakan Xia Wendy melalui Reno Jadependen. Tepat ketika Ye Chen Feng dengan getir mencari Xia Wendy, Xia Wendy telah diblokir oleh para ahli dari klan Azureski di Ngarai yang indah. Cantik kecil, dengan patuh serahkan buah suci yang kamu petik dan biarkan kami bersenang-senang. Mungkin kami akan membiarkanmu pergi jika suasana hati kami sedang baik. Seorang guru tau bintang tiga dari klan Langit Hijau, yang mengenakan setelan seni bela diri biru tua dan memiliki wajah yang tajam dan mata yang membara, memegang tombak panjang di tangannya. Dia menatap lurus ke wajah cantik dan tubuh tinggi seksi Xia Wendy dengan niat jahat. Kamu mencari kematian. Xia Wendy memandang enam prajurit dari klan Kintian dengan jijik. Dia menggabungkan manik darah roh sejati dan manik bintang dan bulan dalam sekejap, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dia memegang Phoenix dan Sblad, senjata suci roh sejati tingkat tertinggi, dan bel putih melayang di udara, menyerang enam prajurit dari klan Kintian. Lonceng putih. Mengapa harta kota gunung sembilan kejelasan? Lonceng putih, ada di tanganmu. Lonceng putih sangat terkenal di domain surga. Melihat Xia Wendy memanggil lonceng putih, banyak orang mengetahui asal-muasal harta tertinggi ini dan terkejut. Bunyi dengungan-dengungan. Saat mereka masih sok, Xia Rune Butterfly memanggil tiga diagram dao langkah surga dan menggabungkannya ke dalam bel putih. Segera, suara dering yang menakjubkan memenuhi udara, bergemuruh ke lautan spiritual mereka. Menebas awan. Ketika otak enam prajurit Blue Sky Rache tiba-tiba diserang oleh bel putih, reaksi mereka melambat. Xia Wendy melompat tinggi, dan suara burung yang menusuk telinga keluar dari Phoenix dan Sabre. Sembilan bayangan burung Phoenix yang jelas dan hidup keluar dari Phoenix dan Sabre dan berubah menjadi sembilan bayangan pedang, menebas ke arah enam orang. Merasakan bahaya, enam prajurit kuat dari klan Kintian kembali sadar dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, kekuatan Xia Wendy juga mengerikan. Slastruh The Cloud merobek pertahanan mereka dan merusak tubuh mereka. Dalam sekejap mata, token identitas dari tiga prajurit utama klan Kintian dihancurkan oleh Slastruh The Cloud. Mereka dikirim keluar dari Realm of Hundred Battles dan dieliminasi. Setelah menghancurkan tiga tag identitas dengan satu serangan, Xia Wendy melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia mengendalikan lonceng putih untuk turun dari langit, membawa serta kekuatan yang menakutkan saat itu menabrak tiga ahli level Master Cian Sky Rache yang tersisa, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Sial, saat kami menangkapmu, kami akan melepas semua pakaianmu dan menunjukkan betapa kuatnya kami. Pria berwajah tajam itu tidak menyangka kekuatan Xia Wendy begitu mengerikan sehingga dia bisa melukai tiga temannya secara instan. Dia sangat marah dan terus melakukan kartu trufnya untuk menahan serangan bel putih. Dia bertarung sengit dengan Xia Wendy. Ketika pria berwajah tajam membakar inti Taoisnya dengan segala cara dan melakukan gerakan pembunuhan terkuatnya untuk menahan serangan fatal lonceng putih, kedua temannya mendekati Xia Wendy secara diam-diam. Mereka memegang harta Santoro sejati mereka dan menyerangnya dengan ganas dari kedua sisi. Xia Wendy tidak menghindari serangan mendadak dari dua prajurit kuat dari klan Kintian. Sebaliknya, dia terus memasukkan niat Tao yang kuat ke dalam lonceng putih untuk memicu serangan dan serangan baliknya. Ledakan Jurus pembunuhan keduanya mendarat di tubuh Xia Wendy satu demi satu. Namun, saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka melihat satu set baju besi yang memancarkan cahaya kemasan gelap muncul di tubuh Xia Wendy. Itu menutupi seluruh tubuhnya dan melarutkan serangan mereka dengan mudah. Ledakan Sementara mereka masih sok, bel putih itu turun dan dengan kejam menghantam tubuh seseorang. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan pertahanan orang itu, menghancurkan medali identitasnya dan mengirimnya keluar dari alam suci seratus pertempuran. Sekarang giliranmu. Xia Wendy seperti Dewi Perang yang tak terkalahkan. Dia memegang Phoenix dan sabar dan menyerang dengan ganas. Banyak bayangan Phoenix terbang keluar dan berevolusi menjadi kekuatan menakutkan dari dao besar. Dia menyerang ahli Azureski klan yang ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk mundur. Sebelum pria berwajah tajam, yang terkuat di antara mereka, bisa menyelamatkannya, dia menerobos pertahanan tubuhnya dan menebas kepalanya. Bang! Sebuah retakan muncul di kepalanya dan lencana identitas di tubuhnya juga rusak saat ini. Jika lencana identitas tidak mengirimnya keluar dari Realm of Hundred Battles tepat waktu, serangan Xia Wendy akan memotongnya menjadi dua dan membunuhnya di tempat. Oke, oke, oke. Aku mengaku kalah kali ini. Tapi tunggu dan lihat. Klan Kintian pasti akan membalas dendam padamu. Pria berwajah tajam itu tidak menyangka kekuatan tempur Xia Wendy begitu mengerikan. Dia tidak berani melawan lagi. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ingin pergi. Sudah terlambat. Xia Wendy berkata dengan niat membunuh. Diagram Bintang Surgawi berevolusi menjadi ribuan bintang dan jatuh dari kehampaan, menghalangi jalan keluarnya. Saat berikutnya, Xia Wendy memegang Saber Fengunya dan memukul Bel Putih dengan keras. Itu membentuk gelombang suara yang luar biasa yang membombardir jiwanya dan melemahkan serangannya. Jalan hebat tanpa batas. Jalan mundurnya ditutup oleh diagram Dao Bintang Surgawi, jiwanya menderita luka berat dan darah mengalir dari tujuh lubangnya. Dia mengeksekusi serangan terkuat yang dia miliki, dan wawasan Dao di seluruh tubuhnya berubah menjadi grendau tanpa batas yang seperti naga berkeliaran yang menakutkan saat meledak ke arah Xia Wendy. Bel Putih, hancurkan. Jalan hebat tanpa batas yang mengerikan menyerang. Xia Wendy segera mengendalikan Bel Putih untuk menghadapinya. Dia menahan serangan jalan besar tanpa batas dengan kekuatan penghancurnya. Langit melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini, pria berwajah tajam itu mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan menggunakan kartu trufnya untuk melarikan diri. Dia dengan paksa melewati ruang yang disegel oleh diagram bintang surgawi. Melihatnya dengan paksa menerobos blokade diagram Dao bintang surgawi, Xia Wendy meningkatkan semua kekuatan dan niat Dao hingga batasnya. Dia dengan paksa membuang Phoenix Dance Blade di tangannya, yang berubah menjadi burung Phoenix sejati yang menebas ke arahnya. Tidak. Setelah itu, pria berwajah kurus itu menjerit ketakutan. Medali identitas di tubuhnya dihancurkan oleh Phoenix Dance Sabre. Dia dengan enggan melirik Xia Wendy, dan dikirim keluar dari Realm of Hundred Battles oleh medali yang rusak. 664. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu benar-benar membuka mataku. Ketika Xia Wendy membunuh enam makhluk maha kuasa dari perlombaan langit King, terdengar suara tamparan keras. Seorang pria jangkung dan lurus mengenakan setelan seni bela diri putih muncul. Dia memiliki wajah yang halus dan tampan dengan sedikit semangat kepahlawanan. Matanya dalam dan kuat, seolah-olah dia bisa melihat ribuan mil. Melihat pria berjubah putih yang tiba-tiba muncul, pupil mata Xia Wendy menyusut. Dia merasakan aura bahaya yang kuat darinya. Tanpa berpikir, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Nona. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin berteman denganmu. Melihat Xia Wendy ingin pergi, Tian Wu Fa maju selangkah dan melintasi ribuan meter dalam sekejap, menghalangi jalannya. Apa? Kamu ingin membalaskan dendam mereka? Xia Wendy mengendalikan bel putih untuk melayang di atas kepalanya. Dia memegang Phoenix Dance Blade dan menatap Tian Wu Fa dengan waspada. Ku bilang, aku tidak punya niat jahat. Tian Wu Fa menggelengkan kepalanya. Melihat mata bermusuhan Xia Wendy, dia menunjukkan senyum tampan dan berkata, apa? Kamu tidak percaya padaku. Karena kamu tidak punya niat jahat, jangan hentikan aku untuk pergi. Xia Wendy merasa semakin takut pada Tian Wu Fa. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun dia menggunakan semua hartanya, dia tidak akan mampu melawannya. Meninggalkan dengan cepat adalah satu-satunya pilihan. Ah, sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Tian Wu Fa tersenyum dan berkata dengan tulus, tapi aku memang jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Jangan jauhkan aku. Kalau tidak, aku akan sangat sedih. Maaf, aku sudah punya suami. Xia Wendy menatap Tian Wu Fa yang terus menghalangi jalannya. Dia terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak masalah, ini tidak memengaruhi kesukaanku padamu. Tian Wu Fa berkata, oh benar, saya masih belum tahu nama anda. Saya ingin tahu apakah anda tertarik untuk bepergian dengan saya. Jika kamu ingin bepergian denganku, tidak apa-apa. Tapi aku punya dua syarat. Xia Wendy merasa dia tidak bisa menyingkirkan Tian Wu Fa. Dia harus mengubah strateginya dan berkata, pertama, kamu tidak bisa menyakitiku. Kedua, kamu harus memblokir serangan pedangku. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Tentu saja, Tian Wu Fa berkata dengan percaya diri, saya akan berdiri di sini. Jika anda dapat memaksa saya mundur selangkah, saya akan segera pergi. Saya tidak akan mengganggu anda lagi. Bagus. Xia Wendy menarik nafas dalam-dalam dan berkata, perhatikan. Setelah mengatakan itu, Xia Wendy menggunakan semua kartu trufnya dan meningkatkan kecakapan bertarungnya hingga batasnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang anggun bergabung dengan Phoenix dan Saber, berubah menjadi burung Phoenix yang hidup yang membumbung tinggi di langit. Kehendak jalan yang tak terbatas menebas Tian Wu Fa. Kekuatan yang bagus. Menghadapi serangan pedang Xia Wendy, Tian Wu Fa meraung liar. Gelombang suara yang kuat meletus dari mulutnya, menghancurkan serangan pedang Xia Wendy dan menyebabkan jiwa Xia Wendy bergetar. Dia tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sekarang aku telah memblokir serangan Nona, bisakah Nona setuju untuk bepergian denganku? Kata Tian Wu Fa dengan senyum bangga setelah menghancurkan serangan Xia Dai. Mengapa kamu bersikeras mengganggu ku? Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada kekurangan wanita di sekitarmu, kan? Setelah melihat kekuatan Tian Wu Fa, hati Xia Wendy tenggelam. Dia tidak berani memprovokasi dia dan hanya bisa memikirkan cara lain untuk melarikan diri. Nona, kamu berbeda dari wanita-wanita itu. Belum lagi bakat tauisme bawaanmu, kecantikanmu tak tertandingi. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kata Tian Wu Fa dengan senyum tipis, tidak pelit dengan pujiannya. Ingat perjanjian kita, jika kamu berani menyakitiku, aku akan menghancurkan token identitasmu. Xia Wendy memperingatkan dengan dingin. Dia menggerakkan kakinya yang ramping dan berjalan keluar dari lembah. Gadis yang mempesona. Melihat kaki Xia Wendy yang ramping, tanpa celah, dan tubuh yang menggerahkan, senyum di wajah Tian Wu Fa semakin lebar. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia langsung melintasi ratusan meter dan muncul di samping Xia Wendy, berjalan berdampingan dengannya. Nona, aku masih belum tahu namamu. Nama keluarga saya adalah Gu, Gu Nainai. Xia Wendy berkata dengan dingin, memutar matanya ke arah Tian Wu Fa yang mengganggu. Sepertinya Nona memiliki permusuhan yang mendalam terhadapku. Tian Wu Fa tersenyum dan berkata, tapi saya yakin tidak akan lama lagi Nona mengubah pendapatnya tentang saya. Mungkin. Xia Wendy berkata dengan nada netral. Wuss. Mereka belum pergi jauh ketika terdengar suara yang menusuk telinga. Seorang lelaki nakal mengenakan jubah biru tua, tinggi dan lurus seperti pohon pinus, memegang tombak tajam, rambut panjang hitam legam dengan santai menutupi bahunya, tiba-tiba menerobos pohon kuno, menyodorkan ke arah Xia Wendy dan Xia Wendy dengan sangat kecepatan cepat. Ekspresi Xia Wendy berubah saat dia tiba-tiba diserang oleh tombak tajam pria berjubah biru itu. Tanpa ragu, dia memanggil bel putihnya untuk membela diri. Tapi reaksi Tian Wu Fa bahkan lebih cepat. Dia mengambil langkah ke depan, dan rune surgawi misterius muncul di bawah kakinya, membentuk pedang surgawi yang tak terkalahkan yang menebas. Fiuh! Tombak pria berjubah biru itu hancur. Pedang surgawi yang tak terkalahkan membawa aura pedang yang mengguncang surga dan langsung mengirim pria berjubah biru itu terbang, menabrak beberapa pohon kuno. Siapa kamu? Pria berjubah biru itu adalah Raja Iblis Bintang 5. Dia jarang memiliki lawan di Saga of Hundred Battles. Setelah mengalami teror Tian Wu Fa, dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi. Orang sepertimu tidak layak mengetahui siapa aku. Kata Tian Wu Fa dengan angkuh. Dia maju selangkah lagi, dan rune pedang misterius muncul di bawah kakinya saat dia menyerang pria berjubah biru itu. Melihat betapa menakutkannya Tian Wu Mo, pria berjubah biru itu terus menggunakan satu demi satu kartu truf pertahanan. Namun, serangan Tian Wu Mo terlalu menakutkan. Pola pedang yang mengerikan menghancurkan kartu truf pertahanannya seperti menerobos rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Sekali lagi, dia dikirim terbang. Banyak luka pedang muncul di tubuhnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Jika kamu dapat memblokir satu tendanganku lagi, aku akan membiarkanmu pergi. Tian Wu Fa meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pria berjubah biru, yang jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Bagus, ayo. Pria berjubah biru tahu bahwa melarikan diri tidak mungkin. Dia dengan cepat membakar inti daunnya yang kuat untuk menekan luka-lukanya dan berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya, bersiap untuk menghadapi serangan Tian Wu Fa secara langsung. Yang paling. Tian Wu Fa melangkah maju, dan tanah di bawah kakinya langsung retak. Rune pedang yang mengerikan langsung memotong ruang, seperti ikan paus yang menerobos ombak, membombardir pria berjubah biru. Istirahat untuk ayah. Tian Wu Fa menginjak Rune pedang dan menyerang. Pria berjubah biru itu tidak membelas secara membabi buta. Sebaliknya, dia meningkatkan serangannya ke puncak dan menusuk dengan tombaknya, menusuk paus yang dibentuk oleh Rune pedang. KKK. Ketika dia dengan paksa menerobos pola pedang, paus yang mengendarai angin dan memecah ombak hancur, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menelan pria berjubah biru itu. Serangan mengerikan itu secara langsung menghancurkan medali identitasnya, meledakkannya dari alam seratus pertempuran. Xia Wendy dengan dingin melirik Tian Wu Fa yang telah menunjukkan kekuatan ilahi dan mengalahkan pria berjubah biru dengan tiga tendangan. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia terus berjalan pergi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkanmu. Meskipun Xia Wendy tidak senang atau sedih, minat Tian Wu Fa padanya meningkat. Dia tidak percaya bahwa dia bisa menaklukkan Xia Wendy dengan metodenya. 1665 Waktu berlalu, dan segera, tiga bulan telah berlalu. Selama tiga bulan ini, Xia Wendy tidak dapat melarikan diri dari Tian Wu Fa, tetapi dia tidak menyakitinya. Tunggu, ada sesuatu di lembah di depan. Tiba-tiba, mata Tian Wu Fa berbinar saat dia memanggil Xia Wendy yang berada di depan kelompok itu. Ayo pergi dan lihat. Xia Wendy berharap untuk menghadapi bahaya besar yang bisa menjebak Tian Wu Fa. Dengan begitu, dia akan bisa melarikan diri darinya. Dengung-dengung-dengung. Keduanya baru saja memasuki sebuah lembah yang dipenuhi bebatuan aneh dan sangat sedikit tumbuh-tumbuhan ketika sejumlah besar cahaya kemasan keluar dari kedalaman lembah mewarnai langit kemasan. Mengikuti ini, suara pertempuran sengit datang dari kedalaman lembah, menyebabkan ruang terdistorsi dan tanah bergetar. Hanya, siapa yang bertarung di lembah? Xia Wendy meringis saat dia merasakan energi mengerikan yang keluar dari lembah. Seharusnya ada dua penguasa bintang enam yang memperebutkan harta karun di kedalaman lembah, kata Tian Wu Fa dengan tenang sambil tersenyum tipis. Lupakan saja, ayo tinggalkan tempat ini. Terlalu berbahaya memperebutkan harta karun dengan mereka, Xia Wendy pura-pura lemah. Apa yang Anda takutkan? Dengan saya di sini, siapa yang bisa menyakiti Anda? Kata Tian Wu Fa dengan bangga. Ayo pergi dan lihat. Jika harta karun di lembah itu benar-benar berharga, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Saat dia berbicara, Tian Wu Fa mengulurkan tangan untuk meraih Xia Wendy, ingin meraih tangan lembutnya. Namun, Xia Wendy sudah lama waspada dan mengelak ke samping, mencegah Tian Wu Fa berhasil. Tian Wu Fa tidak marah, tetapi tekadnya untuk menaklukkan Xia Wendy semakin kuat. Ketika mereka tiba di ujung lembah, Tian Wu Fa dan Tian Wu Fa melihat dua pria dengan aura menakutkan bertarung dalam kehampaan. Karena mereka berdua adalah Lord Bintang Enam, mereka menciptakan banyak kehancuran. Ujung lembah telah dihancurkan tanpa bisa dikenali. Namun, di ujung lembah yang rusak parah, ada tanah murni yang diselimuti cahaya putih yang tidak terpengaruh. Di tanah suci ini ada bunga aneh setinggi setengah meter. Kelopaknya terdiri dari lima warna berbeda, dan bagian tengah bunga itu tampaknya mengembangkan dao besar. Bunga Daomisasi Surga tidak bisa langsung mengenali bunga aneh ini. Itu adalah bunga daomisasi yang tercatat dalam teks kuno yang dapat mewujudkan dao agung. Itu diresapi dengan niat dao tingkat surga, dan nilainya sebanding dengan artefak ilahi yang transcendent. Aku tidak menyangka bunga daomisasi tumbuh di sini. Tian Wu Fa tersenyum tipis dan berkata, bunga-bunga segar pergi dengan wanita cantik. Bunga dao melting ini sangat cocok untuk bakat taoisme Anda sejak lahir. Tunggu di sini, aku akan mengambilkannya untukmu. Meskipun dua pertarungan dalam kehampaan sangat kuat, Tian Wu Fa tidak menempatkan mereka di matanya. Dia berubah menjadi bayangan pedang dan terbang menuju bunga transformasi dao yang diselimuti cahaya putih tanah suci. Kamu mengejar kematian. Mereka berdua tidak menyangka bahwa orang luar akan menerobos masuk untuk mencuri bunga daomisasi. Dengan raungan, mereka menyerah untuk menyerang satu sama lain dan menyerang Tian Wu Fa dengan momentum yang menggelegar. Kru beraneka ragam. Tian Wu Fa tidak ingin memamerkan kekuatannya di depan Xia Wendi. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan seukuran batu kilangan yang mendistorsi ruang dan melesat ke arah mereka berdua. Ledakan. Serangan dari dua penguasa bintang enam bertabrakan dengan segel tangan Tian Wu Fa, meledak dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi. Desir, desir. Saat tiga kekuatan menakutkan bentrok dalam kehampaan, dua lampu senjata tajam merobek badai yang merusak dan menyerang Tian Wu Fa dengan kecepatan yang mengejutkan. Isolasi spasial. Tian Wu Fa dengan lembut melambaikan tangannya. Celah yang dalam muncul di ruang di depannya. Kekuatan spasial yang mengerikan melonjak keluar dari celah itu, menetralkan serangan keduanya. Cermin kepala singa, hancurkan. Tria berotot berjubah hitam memanggil cermin perunggu yang tertanam di kepala singa. Itu memantulkan cahaya kuning kabur ke arah Tian Wu Fa. Tria berjubah putih dengan tombak panjang menembakkan sepasang mutiara api dan air. Mereka berubah menjadi roda dao yang turun dari langit. Huff, kamu ingin menyakitiku hanya dengan setengah artefak ilahi yang transenden. Tian Wu Fa mendengus. Pelat delapan trigram dengan kehendak langit dan bumi muncul di sekelilingnya. Itu berubah menjadi formasi delapan trigram misterius di atas kepalanya dan memblokir serangan dari dua bagian. Kemudian, tubuh Tian Wu Fa melonjak dengan kehendak langit dan bumi yang menakutkan, mengalir ke lempeng delapan trigram. Itu mengubah arah delapan trigram, membentuk sejumlah besar susunan ofensif yang membombardir mereka berdua, menghancurkan serangan mereka semudah memecahkan kayu busuk. Delapan pelat trigram, kamu adalah Tian Wu Fa dari klan langit ilahi. Meskipun keduanya tidak mengenal Tian Wu Fa, mereka mengenali pelat delapan trigram yang terkenal di medan perang alien. Seribu tahun yang lalu, Tian Wu Fa menggunakannya untuk menghancurkan tanah suci manusia di medan perang alien. Dia bahkan menggunakan lempengan itu untuk menghancurkan fondasi tanah suci itu, mengubahnya menjadi tanah kosong. Ya, ini aku, Tian Wu Fa dengan bangga menyatakan, bunga daumisasi adalah milikku, apakah kamu keberatan? Kami menemukannya lebih dulu, kami tidak bisa memberikannya begitu saja. Meskipun Tian Wu Fa sangat kuat dan berasal dari klan terkuat di alam dewa kekosongan, bunga daumisasi terlalu menarik. Mereka tidak bisa menyerah dan memutuskan untuk mengambil risiko. Jika itu masalahnya, maka datanglah padaku bersama. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam sepuluh gerakan, bunga daumisasi akan menjadi milikmu. Tian Wu Fa dengan angkuh menyatakan, kalau begitu mari kita rasakan kemampuan dari klan langit ilahi. Dengan itu, dua raja bintang enam yang bertempur dalam pertempuran berdarah memutuskan untuk bekerja sama dan menggunakan serangan terkuat mereka. Mereka mengaktifkan kekuatan bagian mereka dan menyerang Tian Wu Fa dengan sekuat tenaga. Delapan pelat trigram, membalikkan alam semesta. Cermin kepala singa dan mutiara air dan api menyerang lagi. Tian Wu Fa mengendalikan harta suci transcendent tingkat rendahnya, pelat delapan trigram, untuk membalikkan alam semesta dan menghancurkan ruang angkasa. Ini memaksa dua bagian kembali. Pada saat ini, serangan dari dua raja bintang enam datang satu demi satu. Mereka seperti dua sambaran petir yang merobek langit dan membombardir tubuh Tian Wu Fa. Huff! Tian Wu Fa mendengus dingin. Cakram pedang dao tingkat surga muncul di tubuhnya. Pedang tak berujung akan dicurahkan dari cakram, menembus serangan mereka berdua. Itu menyapu kekosongan dan menyerang mereka berdua. Meskipun mereka bertarung satu lawan dua, Tian Wu Fa jauh lebih kuat dari mereka. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari pelat delapan trigram, keduanya segera tidak dapat menahan serangan ganas Tian Wu Fa. Cedera mereka mulai memburuk. Dengung-dengung. Saat mereka bertiga semakin ganas dan ganas, dan Xia Wen dihendak menggunakan kesempatan ini untuk pergi, dia tiba-tiba merasakan Rino Jade Penden di pinggangnya bergetar. Menemukanku. Mata indah Xia Wen dihendak bersinar dengan cahaya yang mempesona, dan hatinya yang tertahan tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Meskipun Tian Wu Fa sangat kuat, dia memiliki keyakinan buta pada Ye Chen Feng. Dia percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar mampu mengalahkan Tian Wu Fa. Melalui Lyontin Giyok Badak, Xia Wen dihendak memberitahu Ye Chen Feng lokasinya. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menunggu dalam keheningan sampai Ye Chen Feng tiba. Sembilan gerakan. Jika kamu bisa memblokir satu lagi, aku akan memberimu bunga Daomisasi ini. Tian Wu Fa meraung. Dia menyimpulkan niat Dao yang dia kembangkan secara ekstrim dan menggunakan kemampuan warisan ras langit ilahi. Ratusan tentara pertempuran ilahi. Wawasan Dao yang disimpulkan dengan cepat langsung berubah menjadi berbagai bentuk senjata ilahi, membawa aura pembunuh yang memicu keputus asaan saat mereka meledak ke arah mereka berdua. Bang, bang, bang. Serangkaian suara retak terdengar. Kartu truf pertahanan yang mereka berdua gunakan telah hancur. Mereka dikirim terbang oleh Divine Hundred Battle Soldiers dan dikirim keluar dari Battle Secret Realm dengan medali identitas mereka yang hancur. Mereka telah tersingkir secara menyedihkan. 1666 Mengumpulkan Setelah mengalahkan keduanya, Tian Wu Fa mengulurkan tangannya. Niat Dao yang menakutkan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Itu melepaskan niat Dao yang menakutkan dan langsung menghancurkan cahaya putih pertahanan yang melindungi bunga Daomisasi. Bunga Daomisasi yang berharga sekarang ada di tangannya. Bunga untuk kecantikan. Nona, bunga Daomisasi ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Tian Wu Fa menyerahkan bunga Daomisasi kepada Xia Wendy dan berkata sambil melihat wajahnya yang cantik. Terima kasih, tapi tidak perlu. Meskipun bunga Daomisasi sangat penting bagi Xia Wendy, dia tidak menerima hadiah dari Tian Wu Fa dan langsung menolaknya. Nona, Anda memiliki tubuh Daobawaan dan bunga Daomisasi ini mengandung niat Dao tingkat surga. Ini sangat berguna bagi Anda. Jika Anda memurnikannya, itu pasti akan memperkuat tubuh Daobawaan Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Tian Wu Fa berkata dengan lembut. Mozi, dia benar. Bunga Daomisasi ini memang berguna untukmu. Tiba-tiba, sesosok buram muncul di samping Xia Wendy dan merebut bunga Daomisasi dari tangan Tian Wu Fa. Siapa kamu? Ekspresi Tian Wu Fa langsung berubah suram saat melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng. Matanya yang dalam berkedip dengan cahaya dingin saat dia berbisik. Suaminya. Ye Chen Feng memasukkan bunga Daomisasi ke tangan lembut Xia Wendy dan dengan lembut menariknya kepelukannya. Huff! Orang lemah tidak layak untuknya. Jika kamu tidak ingin mati, menyahlah sejauh yang kamu bisa. Kalau tidak, aku tidak keberatan mematahkan lehermu. Melihat wanita yang dia sukai dipeluk oleh pria lain, hati Tian Wu Fa terbakar dengan nyala api saat dia menatap Ye Chen Feng. Ayo pergi, Mozi. Mari kita abaikan orang yang membosankan ini. Meskipun Ye Chen Feng merasakan aura berbahaya dari Tian Wu Fa, dia tidak takut. Dia dengan lembut memeluk tubuh lembut Xia Wendy dan bersiap untuk pergi. Kamu mengejar kematian. Tian Wu Fa yang sombong melihat Ye Chen Feng mengabaikannya. Aura pembunuh yang tebal dipancarkan dari tubuhnya tanpa syarat. Dengan serangan telapak tangan, udara langsung hancur. Serangan telapak tangan yang mengerikan ditujukan ke punggung Ye Chen Feng dalam upaya untuk menghancurkan tulangnya. Suara mendesing. Cahaya pedang melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia meraih Xia Wendy dan menghilang, menghindari serangan telapak tangan Tian Wu Fa. Ajaran Waktu Merasa Ye Chen Feng menghindar, aliran ruang tiba-tiba dipercepat. Tian Wu Fa mengangkat alisnya. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng telah memahami hukum waktu yang misterius. Aku tidak berharap kamu tidak menjadi sampah. Mata Tian Wu Fa bersinar dengan cahaya yang kejam. Tapi dia wanita yang kuinginkan. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kalau begitu, biarkan aku menyingkirkan lalat yang menyebalkan ini. Ye Chen Feng menjawab dengan sikap sombong, Mozi, tunggu aku di alam kosmik. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengirim Xia Wendy kembali ke alam semesta dengan sebuah pemikiran. Dia kemudian memanggil formasi pedang semesta yang berputar di sekelilingnya. Untung dia tidak ada di sini. Dengan begitu, aku bisa menyiksamu tanpa menahan diri. Begitu Xia Wendy memasuki alam semesta, niat membunuh Tian Wu Fa melonjak tanpa syarat. Itu diringkas menjadi pedangki yang menakutkan yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Namun, sebelum pedangki ini bisa mencapai Ye Chen Feng, itu tersebar oleh kekuatan fisik di dalam tubuhnya. Itu tidak melukainya sama sekali. Suara mendesing. Seketika Ye Chen Feng menghancurkan pedangki, Tian Wu Fa secara misterius menghilang di hadapannya. Dia muncul di belakangnya seolah-olah dia telah berteleportasi, dan pedangki yang sangat tajam menebas ke arahnya. Formasi pedang alam semesta, hancurkan. Meskipun kecepatan gerakan Tian Wu Fa cepat, otak pemakan dewa telah lama menangkap gerakannya. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, formasi pedang kosmos berputar dengan cepat, langsung menembus bayangan pedang yang terjalin. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyatu dengan mutiara darah ilahi dan mutiara kekacauan, dan kekuatannya langsung meningkat ke alam Daolord Bintang 5. Dia memanggil pedang roh kolosal, dan kemudian dia berbalik dan menebas dengan serangan pedang yang sangat mendominasi yang menebas ke arah Tian Wu Fa dari jarak dekat. Huff! Serangan Ye Chen Feng sangat kuat, dan tanda pedang yang dalam muncul di angkasa. Namun, Tian Wu Fa tidak mengelak. Dia dengan cepat memanggil di sedelapan trigram untuk memblokir pedang roh kolosal. Berdebar! Berdebar! Dalam tabrakan langsung, Ye Chen Feng menderita kerugian kecil. Dia didorong mundur tiga langkah oleh energi yang keluar dari cakram delapan trigram, dan dia meninggalkan tiga jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Delapan trigram dis, balikan alam semesta. Tian Wu Fa dengan cepat menyimpulkan wawasan dao dan dengan gila-gilaan menggabungkannya ke dalam dis delapan trigram. Dia mengendalikan dis delapan trigram untuk membentuk formasi delapan trigram yang sangat besar yang menembakkan sinar niat membunuh ke arah Ye Chen Feng. Garis keturunan primordial, dua api truesol suci, menyala. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh ketika dia merasakan betapa menakutkannya delapan trigram dis itu. Dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke puncaknya dan memanggil petir ungu untuk menyerang. Ye Chen Feng meledak dengan telapak tangan, dan petir ungu muncul di udara. Itu membawa kekuatan destruktif yang mencengangkan saat meledakan sinar niat membunuh. Namun, delapan trigram dis adalah artefak suci transcendent tingkat rendah, dan Tian Wu Fa lebih kuat dari Ye Chen Feng. Di bawah kekuatan gelombang delapan trigram dis, petir ungu Ye Chen Feng tidak mampu menembus delapan trigram dis. Pagoda hitam berlipat sembilan. Petir ungu ditekan oleh delapan trigram dis, dan Ye Chen Feng segera memanggil pagoda hitam berlipat sembilan. Dia mengendalikan pagoda hitam untuk tumbuh semakin besar, menghancurkan sinar niat membunuh saat mereka menabrak delapan trigram dis. Bang! Ketika dua harta suci transcendent bertabrakan satu sama lain, ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Sejumlah besar cahaya putih yang menyelaukan memenuhi ruang yang rusak, membuat orang tidak bisa membuka mata. Desir! Desir! Saat dua artefak suci transcendent bentrok, Ye Chen Feng dan Tian Wu Fa secara bersamaan menyerang satu sama lain. Ketika tinju mereka bertabrakan, kekuatan hampir seratus juta pound meledak dari tinju Ye Chen Feng, menghancurkan keinginan jalan di tinju Tian Wu Fa dan memaksanya mundur selangkah. Mem! Setelah dipaksa mundur oleh tinju Ye Chen Feng, Tian Wu Fa terkejut sekaligus marah. Dengan pikiran, dia memanggil artefak suci transcendent tingkat rendahnya, pedang cahaya ekstrim, dan menikamnya ke arah Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, itu tidak berguna. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Setelah memaksa Ye Chen Feng mundur dengan satu serangan pedang, mata Tian Wu Fa bersinar dengan cahaya tak terbatas. Dia mengambil langkah maju, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di sebelah Ye Chen Feng. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyelimuti Ye Chen Feng. Formasi pedang Kian Kun, serangan Kian Kun, hancurkan. Bayangan pedang merobek ruang dan menyerang. Ye Chen Feng segera mengendalikan matriks pedang kosmos yang melayang di atas kepalanya untuk menyatu, berubah menjadi pedang raksasa yang tak terkalahkan. Kehendak jalan yang mendalam terjalin satu sama lain, dan itu menahan serangan secara langsung. Bum-bum. Ledakan memekakan telinga terus bergema di kehampaan. Keduanya masih berimbang, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain. Seni rahasia ether, dao hebat tanpa batas. Saat Tian Wu Fa dengan cepat menyimpulkan dao besar, tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan empat diagram dao, berubah menjadi dao besar tanpa batas yang melonjak seperti sungai menuju Tian Wu Fa. Bagaimana kamu tahu seni rahasia ether? Setelah dengan paksa menerobos dao besar tanpa batas Ye Chen Feng, wajah Tian Wu Fa menjadi gelap saat dia dengan dingin bertanya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng mengabaikannya dan menebasnya dengan pedang roh raksasa. Tian Wu Fa melambaikan tangannya, dengan paksa memblokir pedang roh raksasa. Pada saat yang sama, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Jiwa pedang tingkat surga terbang keluar dan menebas Tian Wu Fa dari jarak dekat. Bang! Tertangkap basah, Tian Wu Fa dipaksa mundur oleh jiwa pedang kelas surga. Luka pedang yang dalam tertinggal di lengannya, dan darah menyembur keluar. Bocah manusia, kau membuatku marah. Lengannya terluka oleh jiwa pedang kelas surga yang benar-benar membuat marah Tian Wu Fa. Dia meraung dengan marah dan merangsang kekuatan misterius di tubuhnya, menyebabkan kekuatannya melonjak. Dalam sekejap, dia melampaui batas Dewa Langit Bintang Enam dan menyentuh alam Dewa Langit Satu Bintang, menimbulkan ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. 1667. Dewa Surgawi Satu Bintang. Ketika dia merasakan kekuatan transformasi surga Wu Fa, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi muram. Dia benar-benar mampu mengalahkan Dewa Dao Bintang Enam Puncak, tetapi perbedaan kekuatan antara Dewa dan Dewa terlalu besar. Jika dia ingin mengalahkan surga Wu Fa, dia perlu meminjam kekuatan Moling. Ini sudah berakhir. 100 Prajurit Dewa Langit. Sekarang dia adalah Dewa Surgawi Satu Bintang, He Fen Wu Fa mencengkeram pedang ilahi penusuk surga berkualitas rendah dan menggunakan gerakan terkuatnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Saat dia mengayunkan pedangnya, niat Dao yang mengerikan terwujud menjadi segala macam senjata yang berusaha melenyapkan tubuh Ye Chen Feng. Segel 100 Lapisan Spasial. Ye Chen Feng mundur selangkah saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan hukum ruang angkasa. Dalam sekejap, 100 Lapisan Segel terbentuk di depannya untuk memblokir 100 Prajurit Dewa Surgawi Surga Wu Fa. Retakan, 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 serangan kuat dari 100 Prajurit menyebabkan ratusan Lapisan Segel di depan Ye Chen Feng hancur. Adapun Ye Chen Feng, dia menggunakan pembatasan ruang 100 Lapisan untuk memblokir serangan dan terbang ke udara, menghindari gerakan membunuh Ye Chen Feng. Dimensi Spasial Tubuh Ye Chen Feng terus berkedip dengan energi spasial, dan celah spasial besar muncul di atas kepalanya, berubah menjadi pemecah dimensi yang kuat. Seperti bulan sabit yang turun dari langit, itu menebas ke surga Wu Fa dengan kekuatan yang mencengangkan. Ledakan, Heaven Wu Fa dengan cepat mengayunkan lengannya, pedang cahaya di tangannya menghancurkan dimensi spasial yang telah dipanggil Ye Chen Feng saat dia dengan cepat mendekati Ye Chen Feng. 8 Dis Trigram, Segel Ruang Saat dia mendekati Ye Chen Feng, Heaven Wu Fa segera membuat Dis 8 Trigram meluas dan menyegel ruang dalam upaya untuk menjebak Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. Saat Dis 8 Trigram menyegel ruang, Ye Chen Feng memanggil pedang penyegel iblis. Tubuhnya menyatu dengan pedang penyegel iblis, berubah menjadi energi pedang hitam pekat yang bisa memusnahkan semuanya. Saat pedang menusuk ke depan, ruang langsung menjadi gelap. Heaven Wu Fa merasakan bahaya dari Sword Inten yang menakutkan, dan dia mengangkat Sword of Light untuk menghadapi serangan itu. Kamu adalah kamu. Senjata 100 Dewa Pertempuran Surga Wu Fa dan Pedang Tanpa Jiwa Ye Chen Feng bentrok dengan sengit, energi menakutkan mereka terus-menerus merobek jalinan ruang. Tinju Pertarungan Naga Roh Sejati Ketika Ye Chen Feng tidak dapat menyerang Tian Wu Fa, dia melakukan banyak tugas. Dia meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya secara maksimal dan meninju Tian Wu Fa, menyebarkan serangannya. Saat Tinju hendak mendarat di tubuh Tian Wu Fa, sebuah perisa hitam keras yang tak tertandingi muncul di depannya, memblokir serangan Tinju Naga Pertarungan Roh Sejati. Setelah itu, kekuatan yang mengejutkan meletus dari tubuhnya saat dia menebas dengan pedangnya sekali lagi, mengiris pedang tanpa jiwa dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang tidak berkurang, memaksa Ye Chen Feng untuk menghindar. Pada saat Ye Chen Feng mengelak, Heaven Wu Lin tiba-tiba mendekat, menjalin beberapa gambar pedang yang menyelimuti Ye Chen Feng dan menebasnya. Desir. Tubuh Ye Chen Feng bergerak, dan aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba dipercepat saat dia menghindari serangan Heaven Lawless. Tebasan Pedang Tanpa Jejak Setelah Ye Chen Feng menghindari serangan ini, Heaven Lawless menebas satu demi satu cahaya pedang, tanpa henti menebas Ye Chen Feng. Pembatasan 100 Lapisan Spasial Menghadapi tebasan pedang tanpa jejak, Ye Chen Feng terus menggunakan hukum ruang, membentuk 100 lapisan batasan di depannya, menunda serangan dan menghindari gerakan pembunuh. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu hindari. Ye Chen Feng menghindari semua gerakan pembunuhnya, benar-benar membuat marah Heaven Lawless. Dia memegang pedang cahaya ekstrim dan mengendalikan pelat 8 trigram untuk menyerang Ye Chen Feng, sepenuhnya menekan serangannya. Meski serangannya ditekan, Ye Chen Feng tidak panik. Selain itu, dia sengaja menyembunyikan rahasia pedang penyegel iblis. Dia tidak membangunkan roh iblis, mengandalkan energi dao tak terbatas dari darah primordial untuk melawan serangan ganas Heaven Lawless. Waktu berlalu, Ye Chen Feng dan Heaven Lawless bertempur dengan sengit di lembah, energi destruktif yang menakutkan menyapu sekeliling dan meratakan sebagian besar lembah. Ledakan Heaven Lawless menjadi satu dengan pedangnya, menebas arah pedang kiankun dan dengan kejam menebas pedang penyegel iblis yang diangkat Ye Chen Feng di atas kepalanya. Energi yang mengerikan menghantam tubuh Ye Chen Feng, menjatuhkannya dari udara dan menghancurkan kawah besar ke tanah. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng sangat kuat. Tanpa menunggu Heaven Lawless menyerang, dia terbang keluar dari gua dan mengatupkan giginya, terus memblokir serangan ganas Heaven Lawless. Meskipun Heaven Lawless mengandalkan kartu trufnya untuk mengirim Ye Chen Feng terbang berulang kali, menyepar buruk lukanya, seiring berjalannya waktu, energi di tubuhnya mulai memudar. Dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatan Dewa Surgawi Satu Bintang. Dan Ye Chen Feng telah menunggu saat ini. Selama kekuatan Heaven Lawless jatuh kembali ke puncak Dewa Langit Bintang 6, dia yakin bahwa dia akan tertawa terakhir. Seratus prajurit pertempuran Dewa Langit. Saat kekuatannya terus menurun, serangan Heaven Lawless semakin ganas dan ganas. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Ye Chen Feng sebelum kekuatan kartu trufnya habis. Tapi keuletan Ye Chen Feng melebihi harapannya. Dengan seratus belenggu lapisan melindunginya, serangan berulangnya tidak dapat melukai Ye Chen Feng. Setelah satu batang dupa senilai waktu, kartu truf Heaven Lawless menghilang, dan kekuatannya jatuh kembali ke puncak Dewa Langit Bintang 6. Dan saat kekuatannya turun, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan melancarkan serangan balik yang sengit. Ye Chen Feng terus mengirimkan kilat ungu. Garis-garis petir melesat melintasi langit dan membombardir Tian Wu Fa. Saat Heaven Lawless menggunakan serangannya yang kuat untuk menghancurkan petir ungu, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekat dan menebas dengan Demon Sealing Sword. Heaven Lawless menarik nafas dalam-dalam, menuangkan semua energi daunnya ke pedang cahaya ekstrim. Dia menggunakan serangkaian serangan kuat untuk berbenturan dengan pedang pembunuh dewa yang mencuri cahaya dunia. Kayu dewa kekacauan, merusak. Sama seperti Tian Wu Fa mengandalkan kekuatannya yang luar biasa untuk secara paksa memblokir pedang tanpa jiwa Ye Chen Feng, kayu ilahi primal chaos melayang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu berkedip dengan cahaya primal chaos Five Elements saat itu menyerang dada Tian Wu Fa. Setelah melahap miriat Wittering Ancient Wood, Chaos Divine Wood menjadi semakin menakutkan, mencapai tingkat artefak suci transcendent bermutu tinggi. Ledakan. Pelat delapan trigram yang dipanggil oleh Heaven Lawless dikirim terbang oleh mahkota lima warna dari Chaos Divine Wood. Merasakan betapa menakutkannya Chaos Divine Wood, Heaven Lawless secara naluriah mencoba menghindar. Tetapi pada saat ini, pagoda hitam sembilan lapis muncul di atas kepalanya, melepaskan tekanan sembilan lapis yang menekan tubuhnya dan memperlambat penghindarannya. Pada saat berikutnya, pucuk pohon lima warna yang bergoyang dari Chaos Divine Wood menghantam dadanya dengan keras, menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang beberapa ribu meter jauhnya. Seluruh dadanya kabur. Setelah menderita serangan ini, Heaven Lawless hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia dengan enggan melirik Ye Chen Feng, mengatupkan giginya dan menggunakan Heaven's Escape untuk melarikan diri. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Melihat Heaven Lawless melarikan diri, Ye Chen Feng memanggil sayap pedangnya dan mengejar dengan seluruh kekuatannya, ingin melenyapkan musuh besar ini. Tapi Heaven Lawless terlalu cepat dan luka Ye Chen Feng terlalu parah. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Heaven Lawless tidak terlihat, lolos dari pengejaran Ye Chen Feng. 1668 Setelah kehilangan jejak Tian Wu Fa, Ye Chen Feng segera mengendalikan darah untuk menyembunyikan auranya, dan kemudian dia menemukan sebuah danau terpencil di tengah pegunungan yang tak terbatas. Dia memasuki danau dan memasuki alam semesta. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi pada Wu Fa hari itu? Apakah Anda mengalahkannya? Hati Xia Wendy menegang ketika dia melihat Ye Chen Feng yang terluka parah kembali ke alam semesta, dan dia segera maju untuk bertanya. Aku tentu saja tidak akan melepaskannya karena dia berani menargetkanmu. Ye Chen Feng tersenyum ringan dan berkata dengan senyum percaya diri, tapi aku tidak menghancurkan token identitasnya dan membiarkannya melarikan diri. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Xia Wendy menatap Ye Chen Feng dengan penuh kasih, dan kemudian dia menarik sapu tangan putih bersih dan dengan lembut menyeka darah di wajahnya dan sudut mulutnya. Mozi, Secret Realm of Battles terlalu berbahaya. Berkultivasi di sini, dan kita akan mencari ikan roh setelah kekuatan kita meningkat lebih jauh. Masih sangat mengejutkan Ye Chen Feng. Untuk menghadapi bahaya yang dapat muncul kapan saja, Ye Chen Feng bermaksud untuk berkultivasi di alam semesta untuk jangka waktu tertentu setelah dia menemukan Xia Wendy dan mengolah tubuhnya ke tingkat kedua. Baiklah. Xia Wendy mengangguk, lalu dia menarik bunga daomisasi yang baru saja dia dapatkan. Dia memetik kelopak yang berisi grendao dan menelannya. Dia menyempurnakan wawasan dao di dalam kelopak dan meningkatkan konstitusi conatenya sambil mengisi daya ke alam daolord bintang kedua. ke sisi pohon suci facra dan memuntahkan api suci roh sejati miliknya. Dia terus menyempurnakan pohon suci facra menjadi esensi cair dan menelannya ke dalam perutnya untuk mengolah sembilan transformasi. Dalam waktu singkat, lebih dari satu tahun telah berlalu, dan Secret Realm of Battles telah dibuka selama hampir dua tahun. Ye Chen Feng dan Xia Wendy telah berkultivasi selama sepuluh tahun dalam sepuluh kali aliran waktu yang dipercepat, dan mereka berdua meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur mereka. Setelah memurnikan bunga daomisasi, Xia Wendy telah menembus ke alam daolort bintang kedua, dan konstitusi bondaonya menjadi lebih kuat. Meskipun Ye Chen Feng tidak membuat terobosan, dia telah menyempurnakan pohon suci besi adamantin, menyebabkan tubuh fisiknya mengalami transformasi kualitatif. Dia telah berkultivasi ke cakrawala kedua fisik pertempuran, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat artefak santor roh sejati tingkat menengah. Kekuatan fisiknya telah melebihi 7 miliar. Tidak lama setelah Ye Chen Feng mengembangkan fisik pertempurannya ke cakrawala kedua, dia tiba-tiba merasakan kekuatan iblis yang kuat di alam semesta. Dia sangat gembira dan dengan cepat datang ke sisi serangga penelan ruang yang telah menyelesaikan perubahan kualitatifnya dan berevolusi menjadi binatang leluhur yang lebih rendah. Space Swallower, kamu akhirnya berevolusi. Ye Chen Feng tidak bisa menahan senyum saat dia melihat Space Swallowing Bug yang ukurannya lebih dari 10 kali ukurannya. Aku bisa berevolusi begitu cepat berkat esensi darah binatang leluhur yang ditemukan tuanku untukku. Kalau tidak, aku butuh waktu lama untuk berevolusi lagi. Space Swallower membuka mulutnya penuh gigi dan berkata, Space Swallower, karena kamu telah berevolusi, bantulah aku. Mari bekerja sama dan lihat apakah kita bisa membuka alam semesta tingkat keempat. Setelah Ye Chen Feng menerobos ke alam download bintang ketiga, dia mencoba membuka tingkat keempat alam semesta tetapi gagal. Namun, evolusi Space Swallower memungkinkannya melewati batasan dan membantunya membuka tingkat keempat alam semesta. Jika dia bisa membuka alam semesta tingkat empat dan mendapatkan harta karun di dalamnya, maka Ye Chen Feng merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan ahli alam dewa. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Space Swallower menganggu dan kemudian mengikuti Ye Chen Feng ke akhir tingkat ketiga alam semesta. Level 4, Buka Ye Chen Feng mengambil nafas dalam-dalam dan memanggil empat diagram dao peringkat surga dan kemudian dia menuangkan energi dao emas yang melonjak ke dalam batasan ruang yang kuat dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Penelan Luar Angkasa Pembatasan itu menyatu dengan energi dao emas yang telah dituangkan Ye Chen Feng ke dalamnya dan itu bergetar hebat. Space Swallower membuka taringnya yang tajam dan menelan batasan itu dengan sekuat tenaga. Space Swallower terus-menerus mengalami serangan balik dari pembatasan saat menelannya. Namun, setelah menerobos ke alam binatang leluhur, penelan ruang telah menjadi sangat kuat dan mampu sepenuhnya menahan serangan balik dari pembatasan saat ia sedikit demi sedikit melewati pembatasan. Seperti yang diharapkan, Space Swallower telah berevolusi menjadi binatang leluhur dan dapat menembus batasan alam semesta. Ye Chen Feng sangat gembira ketika dia menyadari bahwa semakin banyak retakan muncul pada batasan dan celah telah digigit oleh Space Swallower. Dia terus menuangkan energi daunnya ke dalam batasan dan dengan paksa membuka celah tersebut. Setelah sekitar satu hari, Space Swallower telah membuka celah yang tingginya sekitar seseorang. Dengan perintah di dalam hatinya, Ye Chen Feng melewati celah dan memasuki alam semesta tingkat 4. Setelah dia memasuki alam semesta tingkat 4, batasan itu menghilang dan dunia yang benar-benar baru muncul di depan mata Ye Chen Feng. Meskipun alam semesta tingkat 4 hanya sepersepuluh ukuran alam semesta tingkat 3, pemandangan di sini jauh lebih indah dan aliran waktu 20 kali lebih cepat daripada dunia luar. Air terjun itu adalah embun abadi. Ketika Ye Chen Feng melihat sekeliling tingkat 4 alam semesta, dia benar-benar terpana. Dia menemukan bahwa air terjun di kejauhan sebenarnya adalah embun abadi yang jarang terlihat di dunia luar. Di samping kolam embun abadi, ada batang ramuan spiritual yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Banyak dari mereka sudah hidup dan memiliki kecerdasan. 3 bola cahaya pembatasan Ketika Ye Chen Feng sedang berjalan-jalan di tingkat keempat alam semesta, dia tiba-tiba menemukan 3 bola cahaya pembatas mengambang di udara di hutan bambu langit yang diselimuti awan dan kabut. Merusak. Ye Chen Feng menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan bola cahaya pembatasan dan dengan paksa menerobos batasan, mendapatkan harta di batasan pertama. Batu lima warna Saat dia menatap batu lima warna yang hanya seukuran sebutir telur namun beratnya 50 ribu kilogram, Ye Chen Feng tiba-tiba mengungkapkan kejutan yang menyenangkan dan dia menebak asal-muasal batu ini. Keberuntunganku tidak akan sebaik ini, kan? Aku benar-benar mendapatkan batu kekacauan di alam semesta tingkat 4. Ye Chen Feng menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkomunikasi dengan bola cahaya pembatasan kedua dengan pikirannya dan dia mendapatkan cincin alam semesta emas gelap. Ketika dia menggunakan otak pemakan dewa untuk membuka cincin semesta, dia menyadari bahwa cincin itu berisi sejumlah besar inti binatang leluhur, esensi darah, dan pil pencapaian langit. Selain itu, bahkan ada 10 pil Sky Ridge kelas atas yang tak ternilai harganya dan akan menyebabkan persaingan hebat di dunia Void God. Langit benar-benar membantu saya. Dengan begitu banyak pil pencapaian langit dan aliran waktu 20 kali lebih cepat, mungkin saya akan dapat berkultivasi ke alam Ditambah dengan Devil Cell Swat yang bertuliskan Chaos Stone, aku mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk merebut tempat pertama. Ye Chen Feng bergumam dengan kegembiraan di dalam hatinya. Apa yang ada di bola cahaya pembatasan ketiga? Ye Chen Feng menahan kegembiraannya dan dengan paksa membuka bola cahaya pembatasan ketiga, dan dia memperhatikan bahwa pil obat berukuran lengkeng yang hanya memiliki satu tanda pil di segel di dalam bola lampu pembatasan. Tampaknya sangat sederhana dan biasa. Ketika dia memetik pil obat ini ke tangannya, dia langsung merasakan kekuatan obat kuat yang terkandung di dalam pil obat ini. Pil leluhur tingkat rendah. Ye Chen Feng bahkan lebih bersemangat karena dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan pil leluhur yang sangat penting baginya di sini. Mungkin dia bisa menyembuhkan luka naga obor dengan pil leluhur ini. Pada saat itu, pasukan gabungan mereka akan cukup untuk menghadapi bahaya yang mungkin timbul setelah kompetisi seratus pertempuran. Aku ingin tahu harta apa lagi yang disegel di dalam tingkat empat alam semesta. Ye Chen Feng menutup matanya dan diam-diam merasakan tingkat keempat alam semesta. Dia merasakan bola cahaya pembatasan terakhir di kedalaman level 4, dan sosoknya melintas. 1669 Apa yang bisa disegel dalam bola lampu pembatas ini? Ekspresi Ye Chen Feng membeku saat dia melihat bola cahaya yang tingginya beberapa meter. Dia segera menggunakan kekuatan alam semesta untuk secara paksa membuka batasan, mengungkapkan harta karun di dalamnya. Ini Melihat tablet dao yang tingginya beberapa kaki dan benar-benar hitam, seolah-olah memiliki kekuatan magis tak terbatas yang dapat mencuri jiwa seseorang dalam sekejap, Ye Chen Feng sangat terkejut. Jika jiwanya tidak cukup kuat dan dia memiliki otak pemakan dewa untuk menjaganya, dia akan terluka saat mencoba mengintip tablet dao hitam ini. Otak pemakan dewa, simpulkan. Meskipun tablet dao ini sangat aneh, Ye Chen Feng merasa itu tidak sederhana. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menembus tablet dao ini dan menahan invasi kekuatan aneh di tablet dao untuk melihat rahasianya. Void dao tablet mencakup segalanya, dan hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan besar yang dapat memahami misterinya. Setelah dipahami, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Ketika otak pemakan dewa menembus ke kedalaman tablet dao hitam ini, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Ye Chen Feng, membuatnya memahami kebenaran tablet dao ini. Siapa yang meninggalkan alam semesta ini? Ada begitu banyak hal baik di dalamnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa menahan nafas. Bakspes Swallowware, bisakah kamu terus menembus batasan isolasi? Ye Chen Feng sangat tertarik dengan harta karun di tingkat kelima alam semesta. Dia memiliki perasaan bahwa harta karun di tingkat kelima alam semesta sangat luar biasa. Jika dia bisa mendapatkannya, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan seorang ahli di Fine Gret. Oke, aku akan mencoba. Bakspes Swallowware muncul di bawah batasan isolasi dan membuka giginya yang tajam, mencoba menggigit batasan isolasi. Setelah digigit oleh Spes Swallowing Bug, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari batasan isolasi dan langsung mengirim Spes Swallowing Bug, yang telah berevolusi menjadi monster leluhur, terbang. Sejumlah besar retakan muncul pada giginya yang tajam dan sejumlah besar darah merembes keluar. Bakspes Swallowware, kamu baik-baik saja. Melihat Spes Swallowware Bug dikirim terbang ratusan meter jauhnya oleh pembatasan isolasi, Ye Chen Feng bergerak dan muncul di sampingnya. Dia memberikannya pilsain spirit sejati dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tetapi dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku tidak bisa membuka mantra pembatasan isolasi. Serangga penelan ruang menggelengkan kepalanya. Serangga penelan ruang, ini untukmu. Berkultivasi dengan baik, aku yakin kita akan dapat membuka batasan isolasi itu segera. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia mengeluarkan cincin kiankun yang baru saja dia peroleh dan mengeluarkan semua esensi darah binatang leluhur dan memberikan semuanya kepada Spes Swallowware. Selanjutnya, dengan satu pemikiran, Ye Chen Feng mengirim Xiaowendai, Kaisar Raja Wali Hitam, dan kerangka darah, yang berkultivasi di alam semesta, kelapisan keempat alam semesta. Sangat indah, alam semesta tingkat keempat sebenarnya sangat indah. Setelah memasuki alam semesta tingkat keempat, Xiaowendai sangat tertarik dengan pemandangan indah di depannya. Senyum menawan muncul di wajahnya yang lembut. Hundun, Dragon Blood Lion, ini untukmu. Terobos ke alam leluhur secepat mungkin. Ye Chen Feng memberikan demonic palette of the Ancestor Beast ke Divine Beast of Chaos dan Dragon Blood Lion. Raung, jangan khawatir bos, aku akan segera pulih ke alam leluhur. Saat itu terjadi, aku akan tahu siapa musuhku. Divine Beast of Chaos meraung penuh semangat. Dia membuka mulutnya dan menelan palette iblis yang berharga dari binatang leluhur ke dalam perutnya. Dia kemudian memasuki hutan bambu abadi untuk menyempurnakannya. Mozzie, Black Rock, Blood School, Heaven Piercing Saint Pellet ini untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat berkultivasi di sini. Ye Chen Feng mengeluarkan sejumlah Heaven Piercing Saint Pellet dan memberikannya kepada Xiaowendi dan yang lainnya. Dia berkata, aliran waktu di sini 20 kali lebih cepat dari dunia luar. Cobalah untuk mencapai puncak panggung utama Terima kasih, Tuan Muda Ye. Melihat palette Saint penusuk surga yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka, Kaisar Raja Wali Hitam dan Tengkorak Darah mau tidak mau merasa bersemangat. Mereka tahu betapa berharganya Heaven Piercing Saint Pellet. Nilai dari masing-masing Heaven Piercing Saint Pellet tidak terbayangkan. Jika itu menyebar ke domain surga, itu akan cukup untuk menyebabkan semua faksi utama memperebutkannya. Namun, Ye Chen Feng dengan murah hati memberi mereka beberapa palette Saint Piercing Surga. Ini memenuhi mereka dengan rasa terima kasih. Mereka senang bisa mengikuti Ye Chen Feng. Setelah membagikan sejumlah besar Heaven Piercing Saint Pellet, Ye Chen Feng pergi ke tempat Naga Obor Dewa Infernal sedang tidur dan membangunkannya. Junior, apakah kamu dalam masalah lagi? Thor Dragon yang terluka parah terbangun dari tidur lelapnya. Dia membuka matanya yang dalam dan kuat dan menatap Ye Chen Feng. Suaranya sekeras drum. Tidak, aku membangunkanmu kali ini untuk memberimu hadiah. Naga Obor Dewa Infernal sangat penting bagi Ye Chen Feng. Dia tidak pelit dengan Pellet Leluhur tingkat rendah yang sangat berharga dan mengeluarkannya. Pellet Leluhur, kamu benar-benar menemukan Pellet Leluhur. Melihat Pellet polos dan sederhana di tangan Ye Chen Feng, Naga Obor Dewa Infernal segera menyadari bahwa itu adalah Pellet Leluhur yang paling dia butuhkan. Dia membuka mulutnya dan menelan Pellet Leluhur tanpa ragu-ragu. Senior, aku akan memberimu dua Pellet Saint Piercing Surga ini juga. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan dua Pellet Saint Piercing Surga dan memberikannya kepada Naga Obor Dewa Infernal. Junior, aku akan mengingat kebaikanmu. Saat aku pulih dari lukaku, aku akan memenuhi janjiku dan melindungimu selama seribu tahun. God Fin Torque Dragon menelan dua Pellet Saint Piercing Surga Kelas Tertinggi lainnya dan tertidur lelap lagi. Ye Chen Feng tidak mengganggu Infernal God Torque Dragon. Dia kembali ke tingkat keempat alam semesta dan mengeluarkan pedang penyegel iblis. Dia dengan paksa membangunkan roh iblis di dalam pedang penyegel iblis. Demon Spirit, lihatlah batu ini. Apakah itu Chaos Stone yang kamu sebutkan? Ye Chen Feng mengeluarkan batu yang memancarkan cahaya ilahi lima warna dan berkata. Sialan, di mana kamu menemukan Chaos Stone ini? Roh iblis berseru saat dia mengeluarkan sabar penyegel iblis dan melihat batu kekacauan yang memancarkan cahaya ilahi. Dengan batu kekacauan ini, kamu seharusnya bisa membantuku mengukir tanda leluhur di pedang penyegel iblis. Kata Ye Chen Feng. Iya, tapi batu kekacauan ini tidak besar. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa menuliskan seratus tanda leluhur di atasnya dan membuat pedang penyegel iblis mencapai level senjata Saint Transcendent atas. Kata Roh iblis. Dengan bantuanmu, bisakah Dimensiling Sword mencapai level Heaven Piercing Saint Weapon dalam waktu singkat? Kata Ye Chen Feng dengan senyum licik. Iya, tapi itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhku. Roh iblis mendesapelan dan berkata, jadi, aku tidak akan membantumu kecuali aku tidak punya pilihan lain. Aku tahu, aku tidak akan merepotkanmu dengan mudah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, aku akan menyerahkan pedang penyegel iblis dan batu kekacauan padamu. Baiklah, aku akan bisa membantumu mengukir tanda leluhur paling lama dalam 10 tahun. Karena Roh iblis dan Ye Chen Feng berada di kapal yang sama, dia hanya bisa membantu Ye Chen Feng tanpa syarat dan menyempurnakan batu keos dengan seluruh kekuatannya sehingga dia bisa menuliskan banyak tanda leluhur yang mendalam pada pedang penyegel iblis. Masih ada lebih dari 8 tahun sebelum putaran pertama kompetisi bela diri 100 pertempuran. Saya akan berkultivasi di sini selama 5 tahun dan meningkatkan kekuatan saya sebelum saya pergi berburu lawan saya. Ye Chen Feng sangat merasa bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Jadi, dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu 5 tahun ini untuk berkultivasi. Di sisi lain, 5 tahun di dunia luar setara dengan 100 tahun di alam semesta tingkat 4. Ditambah dengan jumlah yang sangat besar dari Heaven Piercing St. Pills, itu sudah cukup baginya untuk menerobos kerilem download bintang keempat atau bintang lima. Huff! Sepertinya saya masih memiliki kesempatan untuk merebut posisi pertama di final kompetisi bela diri 100 pertempuran. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan tiba di depan Void Dao Stella. Dia menarik Pil Heaven Piercing St. Pil tingkat rendah dan menelannya, lalu dia mengedarkan teknik soliter untuk menyempurnakan dan menyerapnya dengan cepat. Dia meningkatkan kekuatannya di bawah aliran waktu 20 kali dan menyerbu ke alam Daolord bintang keempat dengan seluruh kekuatannya sambil mengendalikan otak pemakan jiwa untuk memahami prasasti Dao. 1670 Waktu berlalu dan segera dua tahun telah berlalu. Di sudut terpencil domain suci pertempuran, Daolord bintang pertama yang mengenakan pakaian marsial dao hitam memiliki sosok tinggi, murni, dan imut, dan wajah merah muda dan lembut yang ternoda-noda darah duduk di cabang kuno. Pohon yang tingginya lebih dari 100 meter. Dia menggigit Dragon Blood King Ginseng berwarna merah darah dengan cara yang sangat tidak sopan sambil melihat kekejauhan. Gadis kecil yang cantik ini adalah ikan spiritual yang dicari oleh Ye Chen Feng. Setelah uji coba di medan perang alien, ikan spiritual tumbuh dan menjadi cantik dan menawan. Dia juga tumbuh lebih tinggi. Ada lebih dari 3500 orang sekarang. Aku ingin tahu seperti apa peringkatku dengan hasilku saat ini. Ikan spiritual melirik nomor pada token identitasnya dan menelan seluruh Raja Ginseng darah naga ke dalam perutnya. Dia dengan cepat menyempurnakan spiritualitas Raja Ginseng yang luar biasa dan menyembuhkan luka tersembunyi di tubuhnya yang disebabkan oleh pertempuran bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar. Panah tajam menembus langit dan menembak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Pada saat kritis, pedang berbentuk bulan sabit ditembakkan dari tubuh ikan spiritual dan mematahkan panah yang menyerangnya, melindungi tubuhnya. Artefak suci Transcendent. Itu benar-benar artefak suci Transcendent. Pada saat ini, seorang lelaki yang sekuat lembu dan bersisik tebal berjalan keluar dari hutan. Matanya sebesar lonceng dan ada tato-totem di wajah kirinya. Dia memegang busur hitam besar di tangannya dan melihat dengan rakus pada senjata suci dimensi yang mengambang di atas kepala ikan spiritual. Ox King, informasiku benar, kan? Gadis terkutuk ini memiliki artefak Transcendent Sein. Pada saat ini, seorang lelaki kurus, yang bahkan tidak setinggi kaki lelaki kekar itu, dengan sepasang cakar tajam tertanam di lengannya, dan cahaya dingin melintas di mata segitiga terbaliknya, mengikuti dari belakang. Dia melihat tubuh seksi ikan spiritual dengan tatapan membara. Ya, sabit itu adalah artefak suci Transcendent. Raja sapi menganggup ketika dia terus berpikir tentang bagaimana cara merebut artefak suci Transcendent. Merasakan aura kuat yang dipancarkan dari Ox King, ikan spiritual memutar matanya. Kakinya yang ramping dengan ringan mengetuk dahan saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ox King dan pria kurus melihat ikan spiritual tiba-tiba melarikan diri dan bergegas mengejarnya. Mereka ingin menekannya dengan paksa dan merebut artefak suci Transcendent yang berharga. Mengaum. Raja Iblis Raja Sapi Bintang 3 mengandalkan kecepatannya untuk menutup jarak antara dia dan ikan spiritual. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba melebar saat mengeluarkan serangkaian raungan yang menghancurkan bumi, membombardir ikan spiritual. Berdengung. Setelah diserang oleh raungan Ox King, jiwa ikan roh itu bergetar. Kecepatan terbangnya sangat terpengaruh dan jatuh ke dalam hutan lebat. Ox King terus memperpendek jarak di antara mereka. Setelah itu, tubuh Ox King memancarkan energi iblis yang menakutkan, terbelah menjadi bayangan sapi hitam yang ganas. Itu menginjak-injak kehampaan dan menyerang ikan spiritual. Clone Primordial. Pada saat kritis ini, tiruan asli dari ikan roh, yang dibudidayakan oleh embryo asli Dao, menangkis serangan yang diluncurkan oleh bayangan banteng hitam dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dan menyelesaikan bahayanya. Tiga Ular Menyegel Surga Saat sejumlah besar kekuatan penghancur memenuhi udara, pria kurus itu tiba-tiba muncul. Tiga bayangan ular muncul dari tubuhnya dan terbang ke udara, menyegel ruang dan menyerang ikan roh. Senjata Suci Dimensi Tebas Setelah diserang oleh tiga bayangan ular, ikan spiritual segera mengendalikan senjata suci dimensi yang melayang di atas kepalanya untuk menebas mereka. Dengan satu tebasan, ketiga bayangan ular itu hancur. Dia kemudian menginjak delapan bayangan keras suci dan terbang menjauh. Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya virtual melintas di depan ikan spiritual. Pria kurus, yang merupakan Raja Iblis Bintang II, tiba-tiba muncul di depannya. Dia dengan cepat menyerang dengan tangannya, dan cakarnya yang tajam menusuk ke arah dada ikan spiritual itu. Melihat cakar tajam yang menusuk ke dalam tubuh ikan spiritual, kekuatan garis keturunan yang kuat meletus dari tubuh ikan spiritual. Ekspresi lembut di wajahnya tersapu. Dia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan untuk memblokir cakar tajam dan memaksa pria kurus itu mundur. Setelah itu, senjata suci dimensi menebas di bawah kendali spiritual ikan spiritual. Itu menembus udara dan menebas ke arah pria kurus itu. Meskipun dia telah menghindari serangan senjata suci dimensi dengan gerakan tubuhnya yang aneh, kekuatan senjata suci itu masih melukainya. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh dari udara ke tanah. Monyet Melihat pria kurus itu diserang oleh sisa kekuatan senjata suci dimensi dan hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung, Raja Sapi sangat marah. Dia membakar daokornya yang kuat dan melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan untuk menyerang Primitif Doppelganger. Dia ingin memaksa Primitif Doppelganger mundur dan menyelamatkan pria kurus itu. Raja Sapi adalah Raja Iblis Bintang 3, tetapi kekuatan Embryo Primitif Tau bahkan lebih menakutkan. Setelah disempurnakan oleh ikan spiritual, Embryo Primitif Tau memiliki kekuatan Daolord Bintang 4. Ditambah dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, ia dengan mudah memblokir serangan sengit dari Raja Sapi. Sementara Doppelganger Primitif memblokir Raja Sapi, ikan spiritual menginjak delapan kerabayangan dewa dan muncul di depan pria kurus itu. Tidak-tidak. Pria kurus, yang telah terluka para oleh senjata suci dimensi karena kecerobohannya, ketakutan setengah mati ketika dia melihat ikan spiritual tiba-tiba mendekatinya. Namun, ikan spiritual telah menjadi sangat marah setelah ditempa di medan perang alien. Dia tidak tergerak oleh permintaan pria kurus itu. Dia menginjak kakinya dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan token identitas pria kurus itu dan mengirimnya keluar dari Realm of Hundred Battles. 3.820 Setelah mengalahkan pria kurus itu, jumlah token dipinggang ikan spiritual meningkat pesat. Itu telah melebihi 3.800 orang. Namun, hasil ini hanya menempatkannya di posisi ke-40. Jumlah lawan yang dikalahkan oleh 10 besar semuanya melebihi 10.000 orang. Doppelganger Primitif bunuh dia. Ikan spiritual mengungkapkan sisi ganasnya. Dia menyerahkan senjata suci dimensi kepada Doppelganger Primitif dan memintanya untuk menyerang Raja Sapi dengan seluruh kekuatannya dan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan Ox King luar biasa, dan kekuatan tempurnya melonjak dalam mode pertempuran. Namun, Primitif Doppelganger tidak bisa dihancurkan. Ditambah dengan senjata suci dimensi dari sebelumnya, serangannya langsung ditekan. Senjata suci dimensi yang menakutkan terus merobek kartu truf pertahanannya dan melukai tubuhnya dengan parah. Saat luka-lukanya terus memburuk, Raja Sapi memiliki niat untuk mundur. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, pada saat ini, ikan spiritual menginjak delapan bayangan keras suci dan mencegatnya. Dalam sekejap, ikan spiritual itu meledak dengan kekuatan lebih dari lima miliar pon dan membombardirnya. Serangan mengerikan menghancurkan serangannya dan memaksanya untuk mundur. Kamu, bagaimana kekuatanmu bisa begitu hebat? Merasakan kekuatan ledakan ikan spiritual, mata Ox King melebar saat dia berseru tak percaya. Idiot besar, tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak bicara omong kosong? Ikan spiritual tidak lagi panik dan menjawab dengan dominan. Kamu, kamu berpura-pura lemah. Wajah Ox King menjadi gelap saat rute pelariannya diblokir oleh ikan spiritual dan primitif doppelganger. Dia pada dasarnya yakin bahwa ikan spiritual itu berpura-pura lemah sehingga dia bisa memanfaatkan kecerobohannya untuk melenyapkannya. Ikan spiritual tidak menjawab pertanyaan Ox King. Sebaliknya, dia mengaktifkan garis keturunan Divine Apesados dan meninju dia. Pancaran tinju yang menakutkan memutar kekosongan dan membombardir lengan Ox King yang menghalangi di depannya. Dampaknya membuat lengannya mati rasa dan menyperburuk luka-lukanya. Doppelganger primitif, bunuh dia. Setelah memaksa Ox King mundur dengan pukulan, ikan spiritual segera memerintahkan dengan keras. Sama seperti doppelganger primitif menggunakan senjata suci dimensi dan menebas Raja Sapi, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya, pancaran tombak yang tak terkalahkan menembus kekosongan seperti meteor yang jatuh ke dunia fana dan menikam primitif doppelganger. Meskipun primitif doppelganger menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir pancaran tombak yang menakutkan ini, ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak dapat melancarkan serangan fatal pada Ox King. Ini memungkinkannya untuk melarikan diri dari Malapetaka. Pada saat berikutnya, Raja Iblis berjubah putih berbintang enam muncul. Kulitnya ditutupi sisik tebal dan rambut hijau gelapnya menutupi bahunya. Dia memegang tombak panjang dan merupakan Raja Iblis bintang enam. Ikan spiritual dalam bahaya.